Intro Sahdini makin halu berbohong lagi demi diakui dekat dengan mertua benarkah? Belum juga berakhir gonjang ganjing mengenai sosok penyanyi fenomenal Syahrini Pasalnya sejak menikah dengan reno barak tingkat sarini kian hari Jadi sering menimbulkan kecurigaan tersendiri bagi masyarakat Segala hal yang ia bagikan di media sosial seolah-olah penuh dengan kepalsuan Bahkan ia digadang-gadang sampai rela Bohongi publik secara tak langsung Seperti yang terlihat baru-baru ini Kala ia sedang berlibur menghabiskan akhir tahun di luar negeri Syahrini sempat membagikan wujud makanan yang ia pesan dan juga reno barak Dan ternyata Liburan Syahrini kali ini juga ditemani oleh mertuanya Tentu Syahrini juga tak lupa membagikan menu makanan yang dipesan oleh mertuanya Sedangkan beberapa waktu usai Syahrini memamerkan unggahan Makanan tersebut sebuah akun gusip membuka fakta mengejutkan Bahwasannya tangan yang diperlihatkan oleh Syahrini kalah mengambil Rekaman itu tak menyerupai milik ibu reno Sebab tangannya terdapat cincin yang dikenakan Syahrini Serta kukunya yang memakai kutek Padahal dibandingkan dengan tangan ibu reno jelas berbeda Usut punya usut Syahrini sengaja merekam diri sendiri Agar publik percaya jika dirinya menjadi menantu kesayangan Benarkah begitu? Sayangnya Hingga Tayangan ini dibuat Syahrini belum memberikan klarifikasi apapun Meski begitu Niter tetap mencecar dengan berbagai komentar super pedas Kasian amat hidupnya setengah Sub-emam Berusaha supaya kelihatan Kalau ditayang-tayang meletua Tatian-tatian Ledek Kuartiyah Budeti meh foto-foto sendiri Tangan sendiri Kasih Kesepien sendiri Ditulis Mama Royko Padahal tangan dia sendiri Biar tangan dikata Dekat amat mertualah Padahal itu tangan dia Begitu loh Maksud mimin selorok akun Adri Itu ternyata Ibu pati meh sendiri tuh cincin dan gelangnya sama Bukan mama mertuanya Gini ya bu Ibu lupa ya Cincin mah gelangmu Enggak Kamu lepas dulu Tandas At book Itulah guys Komentar pedas Yang menyertai Unggahan Yang dibuat oleh Sahri ini Yang kemudian viral Di beberapa akun GOSIP Lalu bagaimana Menurut kalian Jangan lupa Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih Telah menonton Terima kasih Terima kasih